kelihatan enggak 20-23 belum datang juga yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga masya Allah seneng sekali kulkasnya nata pok Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama aku Tine SL apa kabar semua semoga kita dalam keadaan sehat selalu lancar rezeki kita panjang umur kita dan dimudahkan dalam segala urusan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti amin amin nah teman-teman di video kali ini saya mau berbagi kebahagiaan sama teman-teman semoga menjadi motivasi bagi kalian untuk tetap semangat jangan takut untuk bermimpi berdoa berusaha dan bekerja pastinya kalau kita diri Allah diizinkan insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan alhamdulillah teman-teman tadi siang telpon pak ya katanya masih di jalan kesininya tak kirain itu sore hari ternyata ini udah malam tapi belum dateng pak teleponnya kan sore jam berapaan tadi teleponnya sore tak kirain ya sore gitu jam 5 kenapa kenapa sayang sayangnya maaf ya tante online tante online disana pelakon ting pelakon ting tak gendang 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 tante online hai hai sebentar lagi wassalamualaikum walaikumsalam sehat-sehat selalu tante online nyatini jauh ketawa iya nah ketawa gak tante online ya nah teman-teman dan sedikit mau cerita alhamdulillah akun baru pertama kali kan lihat denger dikli saya teriak gimana mau ikut ngomong halo halo om tante online gitu haa haa oh udah takkan 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 pengeteng pengeteng apa juga hampir gendang gendang alhamdulillah akun facebook emak tante online udah kembali ya teman-teman jadi yang nonton video-video kita di facebook itu real akun kita ya emak tante online udah kembali ya oh kalau yang tante online sebenarnya udah kembali juga tapi emang sekarang videonya tak upload di satu akun yaitu emak tina sn lah kendeng lah kendeng mama tadi mau cerita sampai lupa sampai lupa mama mau cerita apa tadi nunggu nunggu mau ambil apa uluh 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 tak kendingin tak ini dek leca masak lu udah lucu banget waktu itu saya juga bikin channel atas nama leca sl ya itu awalnya itu mau tak isi tentang ya dek leca gitu kan misal hari ini beli sesuatu ngasih dokumentasi buat dek leca kalau besar gitu di ini loh dulu ketuk kecil kamu tuh begini punya mainan ini kita pergi kesini atau gimana sebenarnya mau bikinin kayak gitu teman-teman tapi tapi gak ada waktu sayang udah kualahan bantu ngurus video mas Manggala emak video saya dek galang dan mas Mahmud kualahan sekali saya belum lagi beres-beres rumah dan lain-lain ini aja belum tak cuci loh piringku masih numpul lihat ini kalau gak percaya kleng tadi yang makan buah saya yang pada main kesini rumah saya Alhamdulillah tiap hari itu rame banyak yang main Mbak Krista Mas Munir Lamut gitu ini kulkasnya sebentar lagi datang dek nanti biar nyimpen iiii ya apa mau bubuk dulu apa mau ngantuk olah malah dekem 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 hei hei ini udah mau jam 7 belum datang juga yang nganterin elektronik kita kemarin kan belanja TV mesin cuci kulkas sama meja itu meja meja kursi buat makan nah teman-teman aku bikin video disini kayak gini itu sebagai dokumentasi juga ya teman-teman dan semoga teman-teman bisa termotivasi dengan melihat pencapaian saya di titik saat ini dulu saya tuh suka lihat Mbak Faridah Nurhan Nekarlos Masya Allah saya suka sekali dan kagum sekali sama mereka yang berjuang dari nol di dunia peryutupan intinya bisa dibilang tidak berkecukupan sekarang Masya Allah mereka tuh sangat berkecukupan saya termotivasi dari mereka teman-teman jadi saya kalau lihat Faridah Nurhan Mbak Faridah Nurhan kalau pas bikin konten soal beli ini beli itu saya tuh solawatin sambil berdoa dan berusaha semoga suksesnya nular saya selalu berdoa seperti itu dan Masya Allah Alhamdulillah sekali atas izin Allah satu persatu impian saya dikabulkan jadi tergantung dari sudut pandang masing-masing yang nonton video saya ya karena ada sebagian orang yang menganggapnya pamer ada yang ikut termotivasi ada yang merasa kayak saya lebay dan lain sebagainya saya gak apa-apa terima kasih banyak ya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam isi video saya saya mengaturkan maaf sekali teman-teman karena kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya teman-teman oh malah mama ini ngobrol sampai 7 menit durasinya nanti yang nonton bosan ini dan orang itu ibaratnya menikmati hidup dengan cara masing-masing ada orang yang mungkin dengan healing atau liburan itu merasa bahagia ada juga orang yang gak suka berpergian ada juga yang cuma di rumah aja dengan gak diganggu orang itu udah tenang dan senang jadi kan setiap orang gak sama setiap konten kreator juga memiliki konten yang masing-masing gak sama jadi mohon maaf apabila banyak orang yang membanding-bandingkan kita dengan konten kreator lain saya mohon maaf sekali kalau gak bisa menjadi apa yang kalian inginkan karena saya bikin kontennya sesuai dengan tema keluarga SL vlog keseharian vlog keseharian kita kalau kita misal bisa masak ya kita masak biar teman-teman juga bisa ngikutin resep simple kita jadi intinya mohon maaf sekali saya sering mohon maaf karena memang saya manusia biasa yang banyak kurangnya bukan buatan lombok cina ya untung hati kita buatan gustia Allah jadi banyak sabarnya karena emang sabar itu kalau bisa itu tanpa batas kalau sabar tanpa batas ikhlas kalau saya lebih ke sekarang lebih ke ikhlas teman-teman bisa bandingkan video saya yang lama sama yang sekarang kalau dulu saya belajar dari teman-teman malah yang ngasih kritik-kritik gitu terima kasih terima kasih banyak saran dan kritiknya kemarin juga mohon maaf sekali tentang tusuk sate kan kita makan refleks langsung buang ke tanah itu kan kita banyak diingatkan sama teman-teman terima kasih banyak nasihatnya kita insya Allah kedepannya biar lebih baik lagi terima kasih banyak mohon maaf juga aku gak tahu kalau makan sate sana aku gak masuk apa kan ditraktir sate mbak Krista saya mbak Ani makan langsung dibuang di tanah takutnya kan kena orang itu juga kan buang sampah sembarangan kan gak baik iya biasanya saya tuh paling bisa menjaga tapi gak tau kenapa pas itu saking lapernya atau pas saya gak tahu mbak mbak piye ya mohon maaf sekali ini saya terima kasih banget bagi yang mengingatkan pokoknya saya hanya bisa ngomong maaf dan terima kasih apabila banyak kekurangan dari isi video saya semoga bisa memotivasi semua buat kalian yang memiliki impian semoga bisa tercapai banyak rezekinya dilancarkan dalam segala urusan urusannya intinya jangan patah semangat terus berusaha insyaallah kalau Tuhan udah mengizinkan jangan kan ibaratnya ya uang seratus rupiah satu miliar pun kalau Tuhan mengizinkan pasti dikasih ibaratnya loh teman-teman kalau Tuhan udah ngasih rejeki tuh gak bakal kemana-mana dan gak bakal tertukan ntar kulkasnya disini diklicah ini mamah mau ngepel sama beres-beres ini sebenarnya tapi diklicahnya kayaknya udah mau dikelonin kita ngelonin diklicah dulu yuk nah teman-teman mumpung diklicahnya udah hanteng saya nyuci piring tadi tak kelonin itu gak tidur sekarang diklicah sama mas pandu sama mas galang lagi pada main di atas terima kasih bakso iga ya bakso iga dari bakso badut badut ini nanti buat makan mas mahmud katanya kepingin katanya tadi mas mahmud kepingin mukbang bakso iga nanti mau ditemenin papa gak itu sebenarnya mau tak makan kapan kapan gitu tapi karena mas mahmud kepingin yaudah mumpung di kulkas ada bakso badut biar dimakan mas mahmud mumpung 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 seneng ngepal lihat video ya mau masak mau bantuin mamah nyuci piring kan lagi kalau ini murah gelembab buka bagaimana ini film jadi masker ini disini sayang iya disini lezanya main-main lagi teman-teman dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu channel adik saya mahmud sl teman-teman bisa kunjungi mahmud sl nanti insyaallah udah keluar video-videonya sekarang mas mahmud juga udah semangat dan aktif bikin video lagi teman-teman tak support ayo adikku tersinta kesempatan itu tidak datang dua kali lho saya bilang gitu sama mas mahmud gunakan peluang sebaik mungkin jadi bagi teman-teman mungkin banyak yang ah semua keluarganya dibikinin channel youtube kalau memang rezekinya disitu kenapa enggak ya teman-teman jadi untuk saya pribadi memang saya ngasihnya itu cuma bisa ngasih ilmu kepada saudara-saudara saya ya enggak bisa ngasih materi buat saudara-saudara saya buat keluarga saya saya ngasih itu ilmu biar adik saya kakak saya bisa menjadi content creator karena kesempatan itu harus digunakan sebaik mungkin kesempatan gak datang dua kali dan saya juga mengucapkan terima kasih atas izin Allah atas doa kedua orang tua saya doa kalian semua doa kalian semua pastinya yang bisa membawa saya dan keluarga saya sampai titik di sekarang ini semoga bisa menjadi motivasi buat kalian semua ya yaudah nanti habis ini kita coba lihat kapan datangnya itu apa jenis perabotannya kok perabotan sih elektronik gitu ya teman-teman disebutnya dan ini dalamnya tuh ada seringannya ya teman-teman ini kotoran-kotoran gak bakal masuk ke dalam oke teman-teman ini saya udah cuci tangan udah selesai nyuci piringnya nanti kita tunggu ke datangan kulkas baru impian saya nah teman-teman sampai sekarang belum datang juga kulkasnya jadi mumpung licat tidur jadi saya nyambi ngepel dulu ya teman-teman mumpung deh licatnya anteng ya teman-teman jadi harus sebisa mungkin bagi waktu itu bener ya buat beres-beres ngurusin rumah ngurusin suami dan ngurusin anak jadi sebenarnya anak itu gak bisa dijadikan sebuah alasan untuk kita malas-malasan saya pun sebenarnya gak malas-malasan dan bukan pemalas kok teman-teman tapi karena memang 24 jam itu terasa singkat ya Pak ya betul perasaan itu baru jam segini tiba-tiba udah malam padahal pekerjaan belum selesai kayak gini tadi pagi udah disapu tapi belum sempat ngepel karena oh bardipel tidak-idak udah baik-baik disana kok kasih ini tuh sayang aku tuh paling sebel kalau ngepel terus diinjek karena kalau belum kering nanti tuh ada telapa aneh kayaknya tipe tingin loh teman-teman bosan jauh ini ya weh tak ngebut ngepel nah teman-teman alhamdulillah di licatnya sudah tidur saya juga udah selesai ngepelnya terus ini sekarang udah jam hampir setengah oh mati setengah sembilan kelihatan gak 22.3 belum dateng juga ya Allah rasa bar rasanya pengen cepet-cepet melihat barangnya yang waktu kemarin kita belanja mas Manggala udah di depan juga lagi manasin mobil mau dikeluarin dulu mobilnya biar nanti kalau barangnya datang tinggal masuk lewat pintu ini karena ini pintu lebar ya teman-teman kalau pintu utama masih lebar juga tapi pintu tengahnya kan kecil jadi biasanya barang-barang yang gede kalau masuk tuh lewat pintu dapur nah ini mobilnya mau dikeluarin dulu ya persiapan biar nanti kalau barangnya datang tinggal masuk nah teman-teman Alhamdulillah ya di Galang ya mas Galang ya ya alat perabotanya sudah datang elektroniknya sudah datang dan seperti biasa kalau kita pesen barang terus dikirim ke sini itu pasti salah alamat salah gang terus di pinggir dia salah ya di gang sebelah pasti menjurusnya di gang sebelah waktu beli di informasi juga gitu masih salah apa? gak tau google mapnya gimana emang dulu aku pernah jelajah google mapnya emang di belakang sih nemunya kan kita udah seri lokasi ya tapi ketemunya emang di gang sebelah gak di depan rumah kita sini mungkin belum terdengar dulu udah udah om udah cuman cuman gak tau kenapa emang dari belakang rumah nah itu udah dateng yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga masya Allah seneng sekali di minuman buat masnya nanti ditutup terpal nunggul nah diantar pakai mobil call kalau di rumah saya namanya jadi gak ada khusus dari transmat berarti ya mobil block dari transmat gitu oke temen-temen karena ini videonya durasinya juga udah sangat panjang sekali terima kasih banyak ya saya airin dulu sampai sini gimana nanti ada video lanjutan gak atau sampai sini aja oh yang nanyain temennya mas Mahmud ya baru sebenarnya main cuman gak pas ngevlog temen-temen temennya mas Mahmud juga pada main kesini kok cuman pas gak saya ngevlog aja gitu yaudah naik video gimana diterusin atau gak atau cukup sampai sini aja sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah halo dadah Mbak Krista mas Manggala dadah terus 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 kulkasnya nata pak 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 Mas izin ambil video Oh ternyata masuk temen-temen sekarang ini udah jam 9